Intro 19 warga binaan lapas kelas 2 Magetan terancam tidak dapat menyalurkan hak pilihnya di Belkada Serentak 2018 Rabu ini yakni pemilihan Bupati Magetan dan Gubernur Jawa Timur saat ini lapas kelas 2 dihuni 190 napi ada 152 tercatat di daftar pemilih sementara ada 36 yang sudah bebas bersarat tinggal 116 sebagai pemilih tetap yang menghuni rutan saat ini 19 napi belum terdaftar sebagai pemilih tetap diketahui pada saat pelaksanaan coklit oleh KPU Magetan ke-19 warga binaan tersebut tidak dapat menunjukkan identitasnya sebagai wajib pilih 13 sebagai warga Magetan dan 6 sebagai warga luar paketan upaya KPU Magetan dalam melindungi hak konstitusi napi sebagai warga negara dalam hak memilih kepala daerah KPU Magetan menggandeng dinas kependudukan catatan sipil untuk melakukan pelacakan data kependudukan di tempat asal Nur Salam Komisioner KPU Kabupaten Magetan mengatakan 19 warga binaan ini dilakukan pelacakan data kependudukannya selanjutnya bila ditemukan datanya didespenduk untuk menerbitkan surat keterangan napi bisa mengajukan pindah pilih ini jadi dari upaya KPU Kabupaten Magetan untuk melindungi hak konstitusi khususnya bagi tahanan dan napi dana di rutan Magetan ada 19 data napi dan tahanan yang pada waktu coklit tidak dapat menunjukkan identitas kependudukan nah disini kita lacak dengan melibatkan dispenduk capil Magetan untuk melacak keberadaan administrasi kependudukan nah apabila yang bersangkutan nanti terdata di sana ini akan kita uruskan administrasi kependudukannya termasuk disini bisa langsung perekaman untuk diterbitkan suket sebagai salah satu syarat untuk memilih nah yang ini juga berlaku untuk pelacakan data di luar daerah untuk kita sinkronkan data DPT di daerah asal di luar Kabupaten Magetan apakah sudah terdata disana atau tidak karena sudah terdata mereka bisa pindah pilih untuk memilih di rutan Magetan dari Magetan Rianto Dama TV Sampai jumpa di video yang katanya